mau pake penduduk boleh kepalanya apa nih lu ngerasain apa yang dia rasain kayak terus lengket ada darah-darah kering dibakar coba pake ini ya kalau memang kamu ada di sini tarik nih kok tarik kita di bawah ke arah bunyi tuh dia tidak apa enggak melingkar tapi iya iya ini gua ngeliat posisinya dia nggak kamu ngeliat tapi dia posisinya kayak ditarik ke sana ya iya aku putus dulu ya ini dia disiram disiram tadi dia sempat ngomong apa iya dibakar bener lho bener pak as 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 kok ada yang jatuh oke gue minta kamera normal gue minta kamera normal ini ini oh ini ini gue merinding mat kan ada sani kan ada sani pelan-pelan ya kita buka mumpul dia dia ini agak kesubukan sosok yang ada di sini juga nanti mungkin sambil kita jalan kita bisa membuka informasi berbuka supaya dia bisa enak membicarain karena ini di sini yang sosok banyak lah jadinya boleh kita geser ke sini yuk soalnya ini lihat ya tadi pas kita lagi omongin sosok wanita ini ya kita belum selesai tiba-tiba kita dapat suara lagi di atas seperti ada benda yang dilempar ngeloteng dengan dinding saya pikir bakal jatuh ke sini tapi ternyata gak ada kenapa pak? sering juga terjadiin tinggal kayak gitu sering? iya iya laki bakal ada ada tiba-tiba 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 berarti ada hal yang biasa ya ini lurusan ada kepala muncul di atas kamu oh oke kita fokus dulu sama sosok yang tadi disana boleh diperlihatan gambarnya seperti apa selamat menikmati ini udah nempel sama kulitnya jadi bapak sempat pernah melihat sosoknya juga ya? ternyata jadi hanya sekilas dan ini yang digambarin bener mirip seperti ini oke pak musa kita menempatkan satu sosok disini ini sosok dan dibenarkan bapak juga sempat melihat mungkin kita akan melakukan kenapa satu? start ini mesnya ya pak? iya mes kalau boleh kita lakukan penelusuran dulu disini sebentar biar kita konsentrasi oke bapak boleh ini dulu saya sukanya disini sosok yang pekuan sukanya disini karena ada iya iya beda iya beda banget banyak yang ada disini ini ada sosok ada sosok yang besar yang di... yang gue udah ngutama jadi sosok yang lagi berkomunikasi dengan Sarah ini adalah yang udah saya lihat ya iya masih sosok ini dia ngasih tau bahwa dia senang juga disini saya ingin lihat tempat ini aja sorry ini kalau bisa gue lihat bentukannya seperti bekas mushola ya kayaknya ya ya ini kayak bekas mushola ya 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 kayak bekas mushola ya ini kayak ganteng saru muken emak gitu itu ganteng apa itu iya adung disini di bawah iya 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 kamu nama you siapa? kenapa saya? iya iya besar tangan lo dah main iya maksudnya iya iya mau ikau nama you siapa? baru tau namanya siapa oke iya kamu kesakit aku ngomong nyalain dulu dong nyalain dulu dong nyalain dulu dong tadi apa sih binatang ya binatang harusnya gak ada binatang gak ada ada mana sih gak ada gak ada besar gak ada binatang cerita gini nih gini nih dia meluk itu dari belakang tapi terus terang aku kan emang nolak jadi aku gak mau jadi antara dia sama aku aku nahan gitu gitu gak bisa ngomong gak bisa ngomong gak bisa bicara juga gak bisa bicara juga tapi menurut dia disini oke emang nyaman ya lebih nyaman disini ya kesuka deh oke dingin dingin kalau disini ini posisinya si sosok wanita yang tadi coba komunikasi sama Sarah itu disitu ini posisi tempat yang paling dia seneng di sebelah sini nih ya deket juga dan disitu karena musola juga sih sosoknya logika gue bilang bahwa kenapa adem kalau di tempat ibadah kan kadang-kadang kita selalu merasa lebih terteram lebih adem gila sih aduh tempat mayat tempat main ini tempat main dia tempat main siapa mula né en